Ya kita kan semuanya mengikuti ya perkembangan ekonomi tahun lalu yang terpukul oleh COVID. Jadi kuartal kedua waktu kita mulai bulan Maret terkena pandemi yang diumumkan oleh WHO dan kita melakukan PSBB atau pembatasan yang berskala besar dan cukup drastis menyebabkan seluruh aktivitas ekonomi terhenti. Dan ini kemudian tertangkap dalam pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yaitu minus 5,3. Tapi betul juga yang tadi disebutkan bahwa konsumsi tahun lalu di kuartal kedua drop sampai 5,5. Jadi kalau sekarang di 5,9 itu adalah recovery base-nya memang rendah namun juga sudah di atas 0%. Jadi ini adalah sesuatu kombinasi yang kita perlu pertahankan. Investasi tahun lalu kuartal kedua itu minus 8,6%. Sekarang tumbuh 7,54%. Jadi base-nya juga rendah namun kita juga recover cukup tinggi. Export pada kuartal kedua tahun lalu minus 12,02%. Sekarang tumbuh 31,78%. Jadi memang ada base yang rendah namun juga kita boleh mengaku pemulihan itu didorong oleh permintaan yang tertahan. Karena adanya COVID mereka tidak ada aktivitas tahun lalu dan bahkan sekarang dengan munculnya varian delta juga berpotensi akan bisa menahan lagi beberapa pemulihan ini. Namun di sisi lain kita juga melihat bahwa perekonomian kita dari demand side, dari domestic maupun juga dari sisi global dan eksternal itu sama-sama menunjukkan supaya pemulihan. Untuk diketahui juga semua negara yang kontraksi tidak selalu kemudian dia bisa menjadi positif. Jadi juga tidak benar mengatakan kalau low base langsung otomatis juga bisa positif. Banyak negara yang masih struggle dia continue pada posisi negatif growth meskipun sudah mencapai satu tahun. Jadi kita harus mensyukuri tapi tidak terlena. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News.